Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini, luar biasa. Alhamdulillah meskipun tadi bulanan hadir sebentar, tapi pembukaannya memberikan informasi yang berharga juga bagi saya khususnya tentang kecelakaan tambang ya tadi Bapak, Ibu semua. Jadi memang betul kalau kita mau melihara respiratori atau sistem pernafasan kita, tidak hanya terkait dengan kesehatan, tapi juga dampak keselamatan. Mungkin kapan kita membedakan ini dampaknya kita masukkan ke dalam kategori kesehatan maupun keselamatan, di SDM sepertinya sudah ada ya Bapak, Ibu ya, panduannya atau definisinya gitu. Namun secara sains memang biasanya yang disebut dengan dampak keselamatan apabila akut gitu. Seperti tadi sudden death, kemudian dalam waktu yang singkat gitu. Namun dampak kesehatan itu umumnya dikaitkan dengan long term effect gitu, atau kita sebut sebagai pronis. Nah jadi memang masalah dengan respiratori bisa terjadi dalam waktu yang singkat, bisa juga dalam waktu yang lama atau long term. Baik, saya lanjutkan. Nah mungkin ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan pagi ini. Itu yang pertama kita perlu memahami juga kenapa RPP ini perlu diterapkan. Kemudian yang kedua, apa aja respiratori hazard gitu ya, atau airborne kontaminan yang ada di area tambang. Kemudian hierarchy of controlnya bagaimana, respiratory protection ini tanggung jawab siapa, dan elemen-elemennya apa saja. Nah Bapak Ibu, materi ini sudah pernah saya sampaikan di trainingnya APKPI, jadi kalau misalnya sudah pernah mendapatkan materi ini, nggak apa-apa, jadi ini pengulangan aja. Nah yang pertama adalah pentingnya implementasi respiratory protection program adalah untuk pemenuhan aspek regulasi. Regulasi mana sih yang dipenuhi gitu oleh teman-teman di tambang, dimulai dari Undang-Undang nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang nomor 36 2009 tentang kesehatan, dan seterusnya. Terutama mungkin yang paling relevan adalah Cap Dirjen Minerba nomor 185K tentang ketujuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara. Di mana isinya adalah tentang pengendalian pajanan debu ya, kalau saya tidak keliru. Yaitu pertama mengambil langkah-langkah untuk mengurangi timbulnya debu, atau dalam hal ini hierarchy of controlnya kita mulai dengan eliminasi dan substitusi. Kemudian debu yang mudah terbakar dibersihkan, tidak terakumulasi pada permukaan peralatan listrik. Nah ini berarti kaitannya bagaimana kita bisa mengeliminasi juga. kemudian pada setiap pembuatan biji atau batuan ke dalam, oh pemuatan ya, biji atau batuan ke dalam truk, memindahkan pada setiap tempat kerja, dibasahi dengan air atau ditutup dengan baik untuk mencegah terbang kemana-mana. Jadi ada wetting process, juga sebagai engineering control. Selanjutnya adalah perlindungan terhadap pekerja, dengan cara pencegahan pencemaran, mengeluarkan debu dan kipas angin hisap, atau melarutkan dengan udara bersih. Nah selanjutnya adalah di sini peraturan perusahaan, ini administratif kontrol, kemudian membuat peraturan perusahaan tentang ventilasi mekanis, oke, dan di sini menggunakan alat pelindung pernafasan. Nah alat pelindung pernafasan ini merupakan APD, di mana kita ketahui bahwa APD itu merupakan perlindungan yang terakhir, ya seperti itu. Namun meskipun perlindungan yang terakhir, terkait dengan respiratori, ini menjadi sangat penting ya, karena kita bernafas kontinu gitu, terus menerus. Nah Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan, ini ada, sebentar, ini sebetulnya saya sudah bikin polling, tapi di mana ya mencarinya ya. sebentar, coba, saya cari dulu caranya bagaimana. mohon izin ya, saya ini dulu, mencari sesuatu dulu. Jadi kita tes dulu nih, ada ujian dulu ya, pretest dulu ya. Semoga ketemu caranya bagaimana, kalau nggak ketemu caranya, berarti kita lanjut aja. Apa Bu, pakai kahot atau menti.com? Saya pakainya dari sini, dari Zoom-nya. Oh Zoom, Zoom itu ya, Zoom full. Iya, Zoom full. Mau dibantu Pak Adrianus teknisnya, atau di-share ke Pak Adrianus, biar Pak Adrianus yang nampilin bisa Bu. Ada insya Allah ini. Coba saya cek dulu. Di profil. Kemarin soalnya berhasil waktu di IHA Connect ya, Mbak Finska ya. Jadi, tenang nih. Bisa bikin polling. Oh tapi narik ke sesi ininya, saya kurang paham juga nih bagaimana ya. Wah sayangnya, kayaknya kurang berhasil ini. Mohon maaf ini tidak berhasil pollingnya, tidak bisa di-launch. Jadi, kita nggak jadi ini deh, nggak jadi pre-test. Oke, baik. Saya lanjutkan aja di sini. Jadi, untuk respiratory protection program, memang yang pertama adalah untuk memenuhi aspek regulasi. kemudian yang kedua adalah menjaga kesehatan organ paru. Di mana kita memahami bahwa bernafas ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti itu ya Bapak-Ibu, kita semua tidak ada yang argue lah. Bahwa kalau tidak bisa bernafas ini, ya mungkin dalam hitungan menit, kita tidak bisa bertahan. Seperti halnya, apa yang terjadi dengan COVID-19 saat ini, gangguan terhadap sistem respiratori. Kemudian, dalam waktu singkat, kesulitan bernafas, tidak bisa bernafas, dan bisa jadi menjadi tidak tertolong. Kemudian, yang kedua, mengapa kita perlu menjaga kesehatan organ paru? Karena organ paru ini sifatnya vulnerable. Atau, apa ya, vulnerable itu istilahnya. Ada yang punya, ini, istilah yang pas, bahasa Indonesia-nya untuk vulnerable? Sangat mudah terganggu, gitu ya, atau mudah sakit. Intinya organ paru ini, Rentan dulu. Iya. Rentan, betul. Organ paru bersifat vulnerable, atau bersifat sangat rentan. Kenapa organ paru ini bersifat sangat rentan? Karena paru-paru kita ini, sifatnya dia terbuka, dengan lingkungan sekitar. Jadi kita mulai dari hidung, kemudian saluran pernafasan, gitu, hingga ke paru-paru. Nah, paru-paru ini, sangat terbuka, dengan udara, dengan lingkungan yang ada di luar. Jadi, organ paru ini merupakan, satu-satunya organ dalam, tubuh kita, yang terekspos, dengan udara luar. Yang lain tidak. kemudian yang ketiga, kenapa penting implementasi RPP? Karena respiratory disease ini, merupakan pembunuh ketiga di dunia, dengan berbagai macam penyebab, termasuk salah satunya adalah COVID-19, saat ini yang sedang kita hadapi. Nah, seperti inilah paru-paru kita, di mana dimulai dari nasal cavity, hidung, kemudian masuk ke paring, laring, trachea, primary broncus, seterusnya, hingga masuk di ujung-ujung, N dari broncusnya itu adalah alveoli. Nah, gambaran alveoli ini, seperti ini ya, seperti buah anggur, gitu, bulat-bulat, mengumpul, kemudian alveolinya itu sendiri, merupakan tempat pertukaran antara oksigen dan CO2. Di situ terjadi pertukaran udara, di sini ya, di mana air atau udara yang masuk sampai ke alveoli, kemudian alveoli ini, dia dililit oleh saluran pembuluh darah, seperti itu, sehingga oksigen dari udara bisa masuk, dibawa oleh darah, dan CO2 dari darah bisa keluar, dan dibawa keluar oleh, udara yang kita ekskalasikan, atau udara yang kita kembuskan, seperti itu. Ini kondisi alveolus gas exchange. Selanjutnya, saya ada video, mungkin kita bisa lihat bersama. Respiratory System to understand the process of breathing. In humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thoracic region, the ribcage and a dome-shaped fibrous tissue known as the diaphragm are observed. present within the ribcage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung is divided into three lobes, the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only two lobes, the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi, which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood, containing RBCs, is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. and then from the alveolus it travels through the bronchioles into the bronchus which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of the muscular diaphragm the lungs expand and the air rushes in resulting in the inflation of the alveoli. During exhalation the diaphragm moves up and the lungs contract thus the alveoli deflate causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration. Baik. Nah seperti itu jadi proses inhalasi dan exhalasi yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi dari gambaran video tadi bisa kelihatan bahwa paru-paru ini merupakan organ yang sangat terekspos dengan environmental luar sehingga dia mudah sekali untuk mengalami kontaminasi. Apabila udara luarnya terkontaminasi maka kemungkinan besar paru-paru juga terkontaminasi meskipun nanti akan saya sampaikan juga bahwa paru-paru juga memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Nah sebelum sampai ke sana kita lihat bahwa top 10 global causes of death penyebab kematian yang terbanyak itu adalah karena chronic obstructive pulmonary disease ini ranking yang ketiga di mana COPD ini merupakan salah satu penyakit pada paru kita yang dapat menyebabkan kematian. Kemudian selain itu juga lower respiratory infection kemudian bila kita lihat lagi tuberculosis ini juga kaitannya dengan paru-paru dan yang sekarang COVID ya COVID-19 ini sudah berapa kasus kematiannya sudah lebih dari 1 juta ya kematian di global gitu ya di seluruh dunia jadi memang paru-paru ini merupakan salah satu dari top 10 global causes of death data WHO tahun 2017 disini ada 65 juta orang menderita COPD setiap tahunnya ada 3 juta kematian karena COPD kemudian 334 juta orang menderita asma 14 persennya adalah anak-anak ada juga pneumonia nah ini COVID-19 masuk ke pneumonia TB kemudian ada kanker paru juga dimana 1,6 juta kematian per tahun karena lung cancer seperti itu nah kemudian bagaimana halnya respiratory disease pada pekerja tambang ini ada penelitian yang dilakukan oleh NIAS di US di Amerika mereka mengevaluasi data kematian dengan kode J60 jadi dari sertifikat kematiannya tersebut dicek yang mendapatkan kode J60 berarti ini disebabkan karena CWP CWP ini adalah call workers pneumoconiosis mereka ingin melihat bagaimana kasus kematian yang terjadi pada pekerja tambang yang disebabkan karena CWP mereka menganalisis data ICD-10 kodenya J60 kemudian seperti yang kita fahami bahwa risiko itu adalah perkalian dari konsekuensis dan exposure atau merupakan fungsi dari konsekuensis dan fungsi dari exposure nah dalam hal ini NIAS ingin melihat bagaimana kondisi konsekuensisnya yang ada pada pekerja tambang dan exposure yang seperti apa statistik yang digunakan oleh mereka dalam mengevaluasi konsekuensis adalah YPLL mungkin ini statistik untuk orang-orang public health ya Bapak Ibu yang dari engineering mungkin termasuk saya juga dari MIPA mempelajari YPLL tidak mudah gitu ya jadi YPLL ini adalah years of potential life loss to life expectancy merupakan ukuran premature death atau premature mortality jadi seperti ini misalnya life expectancy kita di Indonesia 75 tahun misalnya nah kalau seseorang ini meninggal di usia 60 tahun maka dia menyumbang terhadap YPLL sebesar 75 dikurang 60 tahun artinya 15 tahun jadi ukuran premature death nya itu 15 tahun kemudian dilakukan penelitian oleh NAYAS terhadap data kematian tahun 1999 sampai 2016 jadi selama 17 tahun dilihat bagaimana kasus CWP nya yang J60 tadi nah untuk CWP ternyata terjadi 4.344 kematian di US total YPLL nah total YPLL ini berarti penjumlahan dari kematian yang 4.344 tadi premature death nya berapa jumlahnya ternyata 38.358 tahun dengan rata-rata 8,8 tahun artinya dia yang CWP ini rata-rata kematiannya 8,8 tahun lebih awal lebih muda dari life ekspektansinya pada masyarakat usia di atas 25 tahun kemudian dicek lebih lanjut bagaimana untuk usia pekerja antara 25 sampai 64 tahun atau kita sebut sebagai YPLL 65 nah YPLL 65 nya disini terjadi 369 kematian total tahunnya 2.707 jadi kematiannya hanya 369 tapi total YPLL nya cukup banyak juga 2.700 rata-ratanya rata-rata kematiannya 7,3 tahun nah ini agak menarik ya kemudian kalau kita bandingkan dengan YPLL total yang rata-rata premature date nya itu 8,8 tahun kalau YPLL 65 ternyata hanya 7,3 tahun nah namun kalau dilihat trend nya dari selama 17 tahun dari tahun 1999 sampai 2016 ada beberapa findings yang menarik dimana terjadi penurunan YPLL dari tahun 1999 ke 2007 di tahun 1999 ini ada 3.300 YPLL kemudian di 2007 1.800 jadi ini hampir setengahnya kemudian rata-rata YPLL 65 nah untuk tidak untuk YPLL 65 artinya YPLL pada usia produktif atau pekerja min per descenden YPLL 65 atau rata-rata premature death nya tahun 95 6,5 tahun kemudian 2002 menjadi 4,3 tahun nah artinya kondisinya sudah membaik yang tadinya premature death nya 6,5 tahun kemudian menjadi lebih pendek 4,3 tahun namun di tahun 2005 nah di sini premature death nya ini menjadi naik lagi menjadi 8,9 tahun dan di 2016 menjadi 6,5 tahun which is balik lagi ke tahun awal nah ini menandakan ada peningkatan keparahan ya atau severity dari CWP kemudian rapid disease progression kita lihat gambarannya seperti ini jadi YPLL total kelihatan sepertinya menurun yang bar warna biru tua tapi kalau kita lihat untuk YPLL 65 barna warna biru muda di sini terlihat not really ya trendnya tidak sama ternyata begitu kita lihat rata-ratanya untuk YPLL total di sini terlihat ada perbaikan ya artinya usia oh sorry YPLL 65 yang ini trendnya min YPLL 65 nah ini ada trend yang menarik compare to YPLL total seperti itu nah bagaimana halnya dari exposure tadi seperti tadi yang disampaikan bahwa risk ini konsekuensi sekali exposure kita lihat konsekuensinya bahwa semakin rapid rapid disease progression dan more severe kemudian terkait dengan exposure studenya diperoleh data hasil pengukuran pajanan selama tahun 82 sampai 2018 tapi ini hanya pada surface mines ada 288 ribu lebih sampel rata-rata pajanannya 0,17 miligram per meter kubik padahal PEL-nya atau nilai ambang batasnya 2,0 artinya mostly di bawah nilai ambang batas yang telah melewati NAB 1,6% jadi NAB-nya di Amerika itu PEL permissible exposure limit nah bagaimana halnya dengan kuarsa gitu ternyata kuarsa justru 15,3% yang telah melewati PEL jadi ada kecurigaan dalam hal ini bahwa CWP ini mostly disebabkan karena silika konten dari surface mine study gitu nah oleh karena itu mungkin saya ingin mengajak kita semua untuk do not take our breathing and our respiratory health for granted jangan kita sia-siakan kesehatan pernafasan kita ya oleh karena itu harus kita syukuri dan cara bersyukurnya adalah dengan kita melindungi kesehatan dari sistem pernafasan kita untuk memahami mengenai respiratory protection kita perlu memahami respiratory hazard apa aja sih bahaya terhadap sistem respiratory kita dalam siklus higiene industri seperti yang Bapak Ibu sudah pelajari selama 18 hari ini dimulai dengan antisipasi kemudian rekognisi evaluasi dan kontrol nah dalam hal ini bagaimana kita mengenali mengenali ini sudah pernah saya sampaikan di sesi bahaya kimia jadi mengulang sebentar saja bahwa airborne kontaminan ini adalah respiratory hazard respiratory hazard ini bisa berwujud gas dan uap bisa berwujud aerosol tadi Ibu Lana juga menyampaikan mengenai gas pertambangan underground tadi Bapak Ibu kemudian tiba-tiba ada yang collapse itu gas apa mungkin kalau dari pertambangan bisa jadi CO tadi Ibu Lana sampaikan bisa juga H2S nah H2S juga merupakan gas yang mematikan dimana dia pada konsentrasi rendah justru berbau tapi konsentrasi rendah begitu konsentrasinya sudah tinggi dia tidak menimbulkan bau sehingga kita tidak bisa mendeteksi lagi keberadaan H2S dengan mengandalkan indera penciuman kita oleh karena itu untuk bekerja di underground terutama untuk masuk ke area-area mungkin yang membahayakan gitu ya kita perlu membawa gas detektor memastikan bahwa di sana oksigennya cukup memastikan tidak ada gas-gas yang toksik aerosol saya rasa dengan Pak Doni sudah disampaikan ada liquid aerosol solid aerosol kemudian selain itu airbon kontaminan ada biological nah ini juga sudah kita bahas ya Bapak Ibu mungkin masih ingat di bahaya kimia lalu seberapa ukuran human hair ya diameter rambut manusia itu sekitar 60 mikron dimana ukuran dari diesel particulate matter atau DPM yaitu partikel yang dilepaskan dari kendaraan-kendaraan besar ya berat yang ada di pertambangan mostly di 1,0 mikron artinya rambut di belah 60 ya rambut di belah 60 itulah ukuran DPM sangat kecil nah ini beberapa respiratory hazard pertambangan ada debu kemudian mist fume fiber diesel particulate matter diesel gases kontaminan mungkin ada asbestos bagaimana Bapak Ibu asbestos ada nggak di tambang mungkin ada yang bisa bantu menjawab ada nggak ya sumber asbest kalau untuk remnya masih pakai asbest nggak untuk mobil-mobil tambang canvas remnya masih ada Bu buat ini di bagian ini yang panas dia buat teredam panasnya Bu beberapa masih pakai asbest oke untuk teredam panas saja ya berarti mungkin bahayanya pada saat memotong namun kalau di canvas rem kan itu continuously ya mungkin kendaraan apa namanya menggunakan surface dari asbest tersebut sehingga kemungkinan akan rilis fiber atau serat asbestnya nah kemudian diesel gasus kontaminan ini contohnya tadi ada gas CO kemudian kemungkinan ada H2S SOX juga NOX dan sebagainya nah ini diesel particulate matter apa itu diesel particulate matter merupakan solid karbon jadi elemental karbon karbon aja atau arang tapi dia ukurannya sangat kecil antara 0,01 sampai 0,08 milimeter diameternya kemudian dia ini umumnya tidak bisa berdiri sendiri karena sangat tidak stabil oleh karena itu karbon particulate spare ini dia beraglomerasi dengan partikel-partikel yang lain dan kemudian di permukaannya tertutup oleh hidrokarbon nah hidrokarbon ini juga yang cukup berbahaya dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan belum lagi dia ada liquid condensed hidrokarbon particles kemudian sulfate with hydration dan sebagainya jadi DPM ini merupakan seperti kumpulan partikel-partikel kecil yang terdiri dari karbon terdiri dari hidrokarbon juga ada liquid kemudian sulfate dengan hidrokarbon ini complex mixture dan complex mixture ini atau campuran yang kompleks ini apabila masuk ke dalam saluran pernafasan kita dapat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan kalau kita lihat disini saluran pernafasan kita tadi sudah disampaikan di videonya ada beberapa bagian semakin kecil partikelnya maka dia semakin lincah semakin kecil semakin lincah sehingga bisa sampai kepada alveoli atau saluran pernafasan yang terdalam ujung terminalnya nah begitu sampai di alveoli ini maka dia akan mengganggu proses pernafasan atau proses penyerapan oksigen dan proses pelepasan CO2 oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati dengan partikel-partikel yang ukurannya besar nah pembagiannya saya rasa dengan Pak Doni sudah ya Bapak Ibu ya ada inhalable particle force respirable fine particles dan ultra fine particles ultra fine particles ini yang disebut dengan nano particle saya lanjutkan nah ini contoh gasus diesel emission ada CO CO2 SOX NOX dan aldehyde hijen ini bahwa setelah kita mengetahui ada bahaya apa saja di tempat kerja kita maka kita pastikan berapa konsentrasinya apakah melewati nilai ambang batas atau tidak seperti itu jadi disini ada beberapa nilai ambang batas ya permen 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 70 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri kemudian ada juga permen akar nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja disana dijelaskan standar-standar atau persyaratan nilai ambang batas terkait dengan bahaya-bahaya salah satunya respiratory protection respiratory hazard normal nah kemudian untuk pengendalian seperti yang juga sudah bapak ibu semua sekarang pahami ya saya yakin teman-teman inspektor teman-teman udah pinter-pinter banget sekarang industrial hygiene udah 18 hari ya di brainwash kayaknya ya sama IHA ya untuk belajar industrial hygiene nah hierarchy of control ada elimination substitusi engineering administrative control dan juga PPI dimana kita memahami bahwa most effective itu adalah yang di atas engineering control substitution kemudian elimination ini yang paling efektif PPI dia least effective karena memang disini ada unsur behavior ada human factorsnya dimana orang-orang ini agak sulit diprediksi ya apakah dia nanti akan menggunakan APD-nya atau tidak menggunakannya benar atau tidak kemudian bagaimana dia memelihara respiratornya apakah dipelihara dengan benar disimpan dengan benar atau tidak nah disini banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan ya dari penggunaan respirator dalam hal ini nah oleh karena itu untuk pada beberapa kondisi tertentu kita memerlukan untuk menggunakan respirator yaitu apabila kita bekerja di area dengan konsentrasi oksigen yang rendah gitu ya yaitu pada area-area kita sebutnya IDLH ya immediately dangerous to life and health area IDLH ini apabila oksigennya di bawah 19% kemudian gunakan juga respirator yaitu apabila terdapat potensi airborne kontaminan di sana nah selain itu respirator digunakan apabila terdapat zat toksik kemudian pengendalian engineeringnya belum cukup untuk mereduksi atau mengeliminasi risiko sehingga diperlukan penggunaan respirator nah bagaimana sekarang kita ketahui bahwa dalam penggunaan respirator ini sangat perlu dipastikan bahwa respiratornya ini ber apa namanya berguna dengan baik dalam memberikan proteksi proper protection how to ensure proper protection nah untuk meyakinkan bahwa respirator yang digunakan ini memberikan perlindungan yang baik yang semestinya terhadap saluran pernafasan kita maka perlu dibuat suatu program programnya adalah respiratory protection ya apa itu karena ada responsibility antara employer dan employee dalam hal kita melakukan program RPP tadi ya respiratory protection program RPP ini tanggung jawab employernya ada employee-nya ada dimana employer ini bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi dan mengendalikan bahaya kemudian membuat respiratory protection plan melakukan medical screening dan fit test artinya apakah respirator seseorang ini boleh menggunakan respirator jenisnya yang mana kemudian kalau dia menggunakan yang fit diperlukan ada pengujian apakah ada kebocoran atau tidak dari respirator yang digunakan oleh seseorang tersebut tight fitting respirator memerlukan fit test selanjutnya adalah bagaimana employer ini memilih dan menyediakan respirator kemudian yang terpenting juga tidak kalah pentingnya adalah memberikan pelatihan kepada pekerja tentang respirator kenapa penting karena kita tadi disampaikan juga di awal bahwa kaitannya dengan respirator ini ada behavior ada human factors jadi kita harus menyentuh dari hatinya gitu ya menyentuh hatinya supaya dia mau menggunakan respirator tersebut dengan benar dan kenapa alasannya why mereka harus menggunakan respirator dengan benar karena kalau tidak digunakan dengan benar percuma gitu ya artinya respiratori sistemnya tidak terlindungi padahal kita sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memberikan respirator gitu oleh karena itu disini perlu ada pelatihan kepada pekerja tentang pentingnya respirator nah kemudian bagaimana tanggung jawab dari employee dari pekerja mengikuti medical screening mengikuti fit test mengikuti training kemudian menggunakan respirator selain itu adalah membersihkan bagaimana kalau terutama respiratornya ini yang bisa reusable gitu ya bagaimana cara mencucinya dicuci dengan sabun kemudian dikeringkan dan disimpan ke dalam wadah tidak digantung begitu aja biasanya di lapangan kadang-kadang cuma digantung dimana aja gitu jadi debunya itu nempel akhirnya pada respirator begitu kita gunakan ya kita hirup gitu debu-debu yang nempel pada respirator tersebut nah selanjutnya adalah employee perlu melaporkan apabila ada bahaya baru misalnya dia tidak nyaman misalnya mengganggu pernafasan mengganggu penglihatan dan lain sebagainya ini perlu didiskusikan mengacu kepada OSHA bahwa respiratory protection program ini terdiri dari beberapa hal tadi sama dengan yang tadi sudah saya sampaikan untuk planningnya yang pertama adalah bagaimana kita memilih respirator kemudian bagaimana kita melakukan medical evaluation bagaimana kita melakukan fit testing penggunaan pembersihan dan pemeliharaan training dan evaluasi program jadi dalam respiratory protection program diperlukan ada suatu rencana yang tertulis seperti ini bagaimana mereka mulai dari memilih hingga mengevaluasi programnya tersebut nah sekarang kita masuk ke tipe respirator ada beberapa cara mengklasifikasikan respirator yang pertama adalah air purifying respirator yaitu respirator yang memurnikan udara gitu ya memurnikan udara dalam hal ini apakah menyaring atau menyerap gitu nah menyaring berarti menyaring debu kalau menyerap berarti menyerap gas-gas atau uap-uap yang ada di udara gas dan uap toksik tersebut kemudian akan terserap ke dalam cartridge ya ini biasanya menggunakan cartridge kalau untuk debu biasanya menggunakan filter nah untuk air purifying respirator juga terbagi menjadi non-powered dan ada yang power kalau yang powered ini menggunakan baterai gitu ya kalau yang non-powered berarti mengandalkan sistem pernafasan kita artinya udara masuk melewati respirator itu karena ada kerja dari paru-paru kita menyerap gitu ya menginhalasi udara jadi rely on paru-paru untuk mereka yang ada permasalahan dengan paru-parunya kemungkinan menjadi lebih berat bernafasnya karena non-powered respirator maka akan diperlukan power respirator artinya udaranya didorong gitu ya masuk ke dalam respiratornya tersebut sehingga masuk ke breathing zone dari pekerja nah selain itu juga ada tipe respirator yang sifatnya air supply disini ada penyuplai udara air supplying respirator kita lihat contoh-contohnya ini untuk air purifying respirator yang di atas adalah untuk purify udara dari debu ada disposable ada yang reusable yang disposable ini mungkin yang banyak digunakan ada N95 dan sebagainya kemudian yang ini sifatnya yang reusable kalau yang reusable ini kita bisa cuci maskernya kemudian disimpan dengan rapi dibersihkan tapi kalau filternya nanti kalau sudah penuh dia harus diganti gitu ya kemudian ini adalah reusable half mask respirator untuk gas filter dimana disini ada cartridge catherinnya berisi absorbent bahan kimia untuk menyerap gas-gas yang toksik sehingga dia tersaring dan tidak masuk ke dalam breathing zone ini masih yang non-power ada yang full face juga apabila diperlukan full face maka disini ada full face untuk particle filter kemudian ada full face untuk gas vapor filter apa bedanya antara yang tadi half half face half mask kemudian ada juga yang full face mask nah ini beda di dalam daya proteksinya perlindungannya atau kita sebut APF assign protection factor nanti kita akan sampai ke sana kemudian ada yang sifatnya power jadi kalau power ini dia ada baterinya ada filter ada belt seperti ini jadi udaranya oleh baterai dipompakan masuk ke dalam respiratori kita kemudian ada power respirator with mask ada yang with hood jadi ada kalau ini ada helmetnya ya kemudian yang lain air supply respirator kalau untuk air supply respirator disini ada breathing tubenya kemudian ada breathing hose jadi ada fresh air hose breathing apparatus nah disini disupplykan dengan sumber udaranya gitu ini yang air supply contohnya seperti ini air supply ini ada yang constant flow airline breathing apparatus with a mask light duty jadi ini mask light duty tapi kalau yang ini mask heavy duty kita lihat ini half mask ya setengah muka tapi kalau yang di sebelah kanan adalah full full face nah kita mau menggunakan yang mana ini air supply respirator yang lain ya dengan hood light duty disini ada hoodnya kemudian hood untuk heavy duty air supply respirator ya ini yang menggunakan demand valve breathing apparatus selain itu juga kita lihat respirator ini ada yang sifatnya tight fitting face piece artinya masknya ini nempel melekat banget kepada wajah kita tapi kalau yang loose fitting dia tidak nempel ke muka nah untuk yang tight fitting face piece ini dia memerlukan fit test tapi kalau yang loose fitting face piece dia tidak memerlukan adanya fit test gitu ya itu bedanya kemudian ini contohnya nah kita akan memilih respirator yang mana pertanyaannya tadi jenisnya beragam ada yang air purifying non-power maupun power kemudian ada yang air supply respirator nah kemudian juga ada yang tight fitting atau loose fitting kita mau pakai yang mana ada tiga faktor yang penting dalam pemilihan respirator ini yang pertama adalah berdasarkan jenis kontaminannya kemudian pekerjaan yang dilakukannya dan juga karakter dari si operatornya sendiri ini tiga faktor yang penting dalam memilih respirator kita lihat kontaminan related factors nah untuk kontaminan related factors yang harus dipertimbangkan adalah kita perlu merekognisi ada kontaminan apa di sana apakah gas apakah uap kemudian apakah partikulat gitu ya kemudian apakah IDLH atau kondisi oksigennya rendah atau tidak nah kalau kondisi oksigen rendah mungkin kita perlu supply air dari area yang memiliki oksigen yang cukup atau yang baik kemudian juga kita perlu pikirkan berapa konsentrasi panjanannya kemudian berarti kita di sini perlu melakukan pengukuran setelah mendapatkan berapa konsentrasi panjanannya NAB-nya nilai ambang batasnya berapa dan protection factor yang kita harapkan berapa selain itu juga ada APD lain nggak sih yang digunakan perlu pakai kacamata atau tidak kemudian perlu berkomunikasi atau tidak dan selain itu apakah ada warning khusus dari kontaminan misalnya dia reaktif terhadap bahan-bahan tertentu sehingga kita memerlukan respirator dengan material yang tertentu dalam merekognisi jenis kontaminan debu gas uap atau kombinasi semuanya kalau debu mungkin kita bisa pakai filtering kemudian gas dan uap pakai absorbing kemudian air purifying respirator atau air supplying respirator ini perlu di berdasarkan jenis kontaminannya kemudian yang kedua kondisi tempat kerjanya oil atau non-oil gitu ya kalau misalnya kodenya N seperti N95 berarti dia hanya bisa digunakan untuk area tempat kerja yang tidak mengandung minyak artinya kalau untuk teman-teman di aktivitas apa itu namanya eksplorasi minyak itu dia memerlukan yang oil proof atau oil resistance kemudian kondisinya IDLH atau non-IDLH tadi sudah saya ini juga sampaikan sekilas IDLH ini immediately dangerous to life and health ini ada kurang and health nah jadi kalau misalnya kondisinya IDLH artinya oxygen levelnya rendah di bawah 19% maka kita tidak bisa menggunakan air purifying gitu ya tapi harus menggunakan air supplying respirator dimana ada sumber udaranya yang oksigennya cukup yang bisa dihirup oleh pekerja kemudian terkait dengan konsentrasinya protection factors apa itu protection factors jadi setiap respirator itu memiliki APF nah kita perlu pilih nih mau APF yang berapa ada APFnya 10 sampai ada yang 10.000 nah itu siapa tuh yang 10.000 disini supplied air equipped with a full face operator in pressure demand ini termasuk salah satunya SCBA perlindungannya 10.000 kali nah kalau untuk APF 10 artinya respirator tersebut dapat menurunkan konsentrasi pajanannya satu persepuluhnya gitu ya siapa ini yang memiliki APF 10 yaitu half mask respirator termasuk yang disposable seperti N95 itu APFnya 10 kemudian air purifying full face respirator equipped with any type of partikulat or acid gas filter ini juga 10 jadi yang reusable kemudian menggunakan cartridge ini APFnya juga 10 nah kalau sudah ada power naik menjadi 25 ya any power air purifying respirator dengan loose fitting 25 kemudian untuk air purifying full face piece respirator high efficiency or acid gas cartridge ada yang sampai 50 APFnya ini untuk full face piece jadi kalau yang halfnya dia masih di sekitar 25 ya persen kemudian lagi PAPR nah ini PAPR yang belakangan banyak disarankan untuk digunakan di fast case ya fasilitas kesehatan dokter perawat dan sebagainya yang menangani kasus-kasus covid disarankan menggunakan PAPR karena N95 kan jarang ya sulit sekarang di pasaran untuk mendapatkan N95 ada kesulitan sehingga disarankan menggunakan PAPR PAPR ini dia sifatnya juga reusable gitu ya pump air powered respirator jadi powered air purifying respirator PAPR dia sifatnya tight fitting oleh karena itu kalau tight fitting harus ada fit test baik jadi diperlukan informasi berapa konsentrasi kontaminan di tempat kerja kita NAB nya berapa maka kita mengharapkan penurunannya itu seberapa kalau 1 per 10 kita menggunakan APF 10 1 per 25 kita menggunakan APF 25 1 per 50 berarti kita menggunakan APF 50 dan seterusnya seperti itu silakan ya kalau ada pertanyaan kemudian kalau saya kembali lagi ke depan ya ada kontaminan related factor itu yang tadi sudah dijelaskan ada apa jenis kontaminannya berapa konsentrasinya protection yang kita harapkan berapa ini faktor yang pertama faktor yang kedua adalah tasknya atau pekerjaannya apa pekerjaan yang dilakukan regular atau emergency gitu ya kalau regular pakai SCBA kebayang ya berat ya terus biayanya berapa selain itu juga tidak mobile lagi menjadi sulit untuk bekerja oleh karena itu mungkin untuk emergency use kita bisa menggunakan SCBA kemudian length of time required to wear respirator berapa lama sih diperlukan menggunakan pakai respirator gitu ya kalau harus bekerja 8 jam per hari di terik matahari ya outdoor panas pakai N95 selama itu memungkinkan enggak gitu ya itu pasti berat ya kemudian aktivitasnya mobility dari penggunanya dia perlu bergerak banyak atau tidak ya misalnya pada aktivitas sunblasting dia bisa menggunakan supplied air gitu karena dia mobilitasnya enggak terlalu harus kemana-mana tapi bisa di bengkel itu saja memungkinkan adanya supplied air kemudian need for vision and communication maka nanti penutupnya atau facialnya akan material khusus kemudian kalau communication bisa ada di install ya di dalam respiratornya itu ada sistem komunikasinya dan bagaimana maintenance facilities terutama untuk kegiatan maintenance ya nah ini diperlukan respirator yang protectionnya mungkin lebih tinggi gitu untuk aktivitas maintenance kemudian operator related factors nah operator related factors ini yang pertama misalnya adalah physiological effect bagaimana efeknya terhadap fisiologinya terutama mereka yang misalnya enggak pakai maskera aja bernafas sudah sulit sudah berat gitu ditambah lagi respirator pasti ini menjadi berat oleh karena itu respiratornya mungkin perlu kita fikirkan yang pump air yang power air gitu ya supaya dia udaranya itu masuk ke dalam masknya ini tidak rely on paru-parunya tapi ada pumpaknya kemudian juga facial fit fit enggak terhadap mukanya kalau menggunakan tight fitting gitu ya tight fitting itu kan harus nempel ke muka berarti harus pas kalau misalnya tidak pas maka tetap aja release nanti kita akan diskusikan mengenai facial hair Bapak Ibu boleh enggak kalau yang berjambang berewokan menggunakan tight fitting respirator nah itu ya pertanyaan saya kemudian user acceptance bagaimana dia apa kesannya atau selama dia menggunakan respirator itu ada keluhan atau tidak nah ini kita perlu mendapatkan feedback juga dari mereka karena kalau misalnya mereka tidak nyaman nanti malah tidak dipakai oleh karena itu kita harus mendengarkan juga feedback dari mereka nah ini dia ayo Bapak Ibu ada yang berewokan bentuknya full braid atau yang mana Ferdi bun holes nah ini kita bisa lihat bahwa untuk respirator yang tight fitting boleh ya boleh ada facial hair tapi bentuknya gimana sih seperti ini misalnya soul cut kemudian side whiskers kemudian pencil ya toothbrush nah ini masih memungkinkan kita ingat bahwa ukuran rambut itu 60 mikron ya sementara diesel particulate matter itu rambut dibelan 60 jadi kalau maskernya ini terhalang karena ada facial hair maka debu-debu itu tadi bisa masuk lewat celah-celah itu oleh karena itu pastikan mereka yang menggunakan tight fitting respirator atau respirator yang nempel ke muka dia tidak memiliki facial hair gitu atau facial hairnya tertentu baik selanjutnya ini pemilihan respirator yang cocok ini kita bisa lihat juga work rate-nya work rate-nya maka kalau bekerjanya ini heavy work rate maka dia memerlukan power respirator dan breathing aparatus kemudian kalau light work aja mungkin kita bisa menggunakan N95 atau yang lainnya kemudian medium work rate digunakan untuk power respirator atau loose fitting devices weird time kalau penggunaannya di atas satu jam maka disarankan untuk menggunakan yang power tight fitting mask atau loose fitting face piece seperti itu karena unpower tight fitting mask ini tidak nyaman digunakan dalam waktu yang lama dalam waktu lebih dari satu jam kemudian kita juga harus mempertimbangkan abnormal temperature ataupun humidity bagaimana nih karena menggunakan respirator dapat meningkatkan heat stress keringat tidak nyaman apalagi pada suhu yang panas dan lembab oleh karena itu untuk kondisi yang extreme hot digunakan power respirator atau airline breathing apparatus kemudian lagi extreme cold juga demikian bahkan untuk extreme cold bisa menggunakan device yang ada pemanasnya untuk yang memiliki facial hair atau ada marking ada luka gitu di mukanya kalau pakai masker ada kemungkinan lolos gitu debu-debunya maka lebih baik digunakan loose fitting face pieces pakai kacamata nah kacamatanya misalnya menggunakan kacamata dan respirator maka kacamata dengan gagang tidak compatible dengan full face mask kadang-kadang dia tidak compatible dengan full face mask oleh karena itu bisa disediakan respirator dengan frame khusus ada penyangga untuk kacamatanya vision jika ingin melihat detail yang kecil saat menggunakan respirator maka lebih baik menggunakan yang half mask tidak full mask karena kadang-kadang kalau yang full mask ini juga suka apa namanya tidak nyaman untuk penglihatan kemudian untuk communication ada RPE yang memiliki communication device di dalamnya respiratory protection equipment RPE flammable atau explosive environment tidak jadi gunakan RPE dengan bahan yang aman light alloy free dan anti-static itu cara pemilihannya kemudian selected respirator untuk mining ini ada beberapa jenisnya yang disarankan dari 3M kebetulan saya ambilnya dari 3M selanjutnya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu kayaknya belum belum ada silahkan teman-teman Pak Farid di chat nggak ada ya Pak ya silahkan Pak Farid Pak Farid menarik sekali gitu ya jadi saya baru tahu kalau Bu Mila ini tahu jenis-jenis jengkot gitu ya Masa Allah gitu kan hebat nah pertanyaan ketengahnya gini Bu apa namanya halo Bu Mila ketengahnya ya oke sebentar ini dulu Bu saya instalasi dulu Bu ada masalah sedikit ini sudah lebih jelas sekarang sudah jelas oke izin Bu Mila makasih banyak ilmunya ya apa namanya saya kagum juga ternyata Bu Mila ini sampai apa jenis-jenis jengkot ya gitu Masa Allah gitu kan nah pertanyaannya gini Bu bagaimana sih misalkan kita harus dealing dengan pekerja gitu ya karena kan pekerja tadi kan kita harus mempengaruhi faktor pekerja ya tapi ada misalkan pemahamannya ini mohon maaf ini kan sebagian memahami bahwa jengkot aja dipotong gak boleh seperti itu kan sedangkan ketika suaranya hilang nih Mas Warit putus Pak Warit modemnya pakai Pak modemnya Pak Warit lagi bahas jengkot jangan putus dong mungkin lagi putus ya iya lagi bahas jengkot jangan sampai putus Pak nah bagus sekarang bagus iya sekarang udah bagus ya jadi jadi kagum lah sama Bu Mila ini sampai jengkot-jengkot pria aja tuh tau gitu ya saya aja gak baru tau tuh namanya banyak ya Bu ya Masya Allah gitu nah artinya gini Bu cuman yang jadi masalah adalah sebenarnya tadi bagus udah ada jenis-jenis gitu ya cuman kan ada pekerja yang mohon maaf pemahamannya ekstrim sekali gitu kan ketika kalau tadi sih saya terpikirnya ya sudah kalaupun kita kan gak nyuruh abisin bisa aja kalian tetap pakai jengkot tapi jengkot yang masih aman gitu kan tapi tetap aja ada pekerja yang berpikiran bahwa memotong pun sama sekali tidak boleh seperti itu kan itu satu yang kedua ya kalau saya sih biasanya suruh yaudah pakai pendekatan agama lagi menjalankan menjaga kehidupan itu kewajiban gitu kan kalau jalan misalkan pakai jengkot itu sunah gitu kan gitu itu cuman kadang kan tetap ada tidak apa namanya karena ini kan posisinya ini ya apa namanya tidak langsung sudden death kelihatan gitu ya seperti itu langsung abis ini ngirup besok meninggal enggak gitu kan terus faktanya pun kita masih minim seperti itu nah sehingga bagaimana tuh bu dealingnya dengan teman-teman pekerja yang dia punya keyakinan memotong sama sekali itu pun enggak boleh seperti itu gitu bu terima kasih bu ya terima kasih Mas Suarin pertanyaannya kayaknya setiap saya ngasih training RPP memang pertanyaannya seputar jengkot kayaknya ini untuk bapak-bapak penting sekali ya mungkin tidak hanya penampilan tapi juga kan dari sisi keyakinan agama nah senah senah ya jadi kalau misalnya punya jengkot artinya pekerja tersebut tidak bisa menggunakan tight fitting atau respirator yang lengket ke muka dia bisa menggunakan yang loose fitting tapi berarti dengan power air gitu jadi enggak bisa pakai M95 lagi tapi mungkin harus menggunakan yang ini nah yang seperti itu ya yang ada supplied airnya ini kan yang non-power nah harus yang power jadi kalau menggunakan yang power kita ada pilihan ada yang tight fitting ada yang loose fitting gitu artinya dia enggak enggak nempel ke muka dia bisa digunakan untuk jenis muka misalnya yang enggak cocok dengan tight fitting tapi pasti di sini ada nanti dampak kebiaya kok sejauh bisa 4-5 kali lebih mahal ini ya bisa lebih mahal tapi sebetulnya kalau digunakan untuk rutin sih ya lumayan lah pasti lebih mahal dibandingkan yang non-power karena kita bayangkan butuh baterai gitu untuk yang power ini atau ada ini enggak bu yang enggak perlu tambahan biaya bu trik-trik gitu kan bagaimana hazard komunikasinya sehingga mereka bisa bu yang lebih murah bu betul jadi dengan training tadi dengan training diberikan pemahaman betul yang Mas Wari sampaikan bahwa menjaga kesehatan itu justru lebih wajib gitu ya wajib dan mungkin bisalah dicari bentuknya bagaimana yang bisa untuk ada jenggot ini ada sulfet ini bisa sedikit nih kemudian goge apa nih goati ini juga bisa jadi mungkin bentuknya aja nanti silahkan dibicarakan lah bapak-bapak gitu ya saya kurang paham juga nih nanti bentuknya yang boleh itu seperti apa mungkin dikasih lihat silahkan kalau ingin menjaga jenggotnya tapi bentuknya seperti ini artinya memang training sangat penting sekali ya dalam kita menerapkan respiratory protection program tanpa training orang gak ada sense of belonging juga terhadap programnya industrial hygienist gitu jadi sangat penting untuk memberikan pemahaman why gitu kenapa kita perlu begini kenapa kita perlu mengubah bentuk jenggut kenapa kita perlu menggunakan respirator ini menjadi sangat krusial ya dalam implementasi RPP ini mungkin gitu Mas Warit oke makasih Ibu Mila saya lagi lihat-lihat nih mana yang paling bagus buat saya bu yang paling cocok ya buat Mas Warit yang mana ayo kita buka yang cocok buat Mas Warit yang mana saya akan lanjut makasih Pak Adrianus baik kita lanjutkan aja berikutnya ada pertanyaan dari Pak Alek silahkan Pak Alek silahkan Pak Aleks ada di chatroom ya enggak bu tadi katanya Munah ya oh gitu Pak Alek silahkan kalau Pak Aleknya belum ada baik lanjut dulu baik lanjut dulu ya saya lanjutkan ini pemilikannya kemudian medical evaluation medical evaluation ini juga penting untuk memastikan bahwa pekerja yang akan menggunakan respirator ini boleh gitu ya menggunakan respirator kemudian secara fisik siap untuk bekerja menggunakan respirator jadi disini nanti ada questionnaire yang harus diisi diisi oleh pekerja setelah itu nanti ada examination juga dari dokter apakah dia bisa menggunakan jenis respirator yang A, B, C atau D gitu ya kemudian evaluasi ini dilakukan sebelum pekerja melakukan feed testing dan sebelum menggunakan respirator jadi sebelum dia start bekerja menggunakan respirator dipastikan bahwa dia oke gitu ya sistem pernafasannya kemudian employer harus memiliki rekomendasi jadi employernya based on rekomendasi dari dokter maka bisa menetapkan apakah seorang pekerja bisa menggunakan jenis respirator yang A, B, C atau D seperti itu ini dari medical evaluation kemudian feed testing dan wear time nah disini bagaimana correct fitting bagaimana menggunakan yang tepat kemudian feed testnya bagaimana feed check wear time dan sebagainya ini saya ada beberapa video yang pertama adalah tentang donning dan doffing respirator donning itu menggunakan doffing itu melepaskan 3M-8210-N95 3M-8210-N95 respirator it's unique design provides comfort secure seal and customized fit follow these instructions each time you done your respirator in order to achieve a proper fit remove the respirator from its packaging take the first strap stretch it over the back of your neck under your ears then stretch the second strap to the top of your head check that the straps have not become twisted adjust until you achieve a comfortable fit place fingertips from both hands at the top of your nose and mold the nose piece to achieve a secure seal to test fit cover the front of the respirator with both hands breathe out sharply if you feel the air has a lead around the nose re-adjust the nose if you feel air leaking elsewhere adjust the position of the respirator and the straps then repeat the fit check oke jadi nah barusan sudah dijelaskan ya dari video yang barusan bagaimana cara menggunakannya kemudian seal check pastikan bahwa itu sudah seal kemudian gak ada kebocoran nah kemudian untuk fit testing ini diwajibkan di OSHA terutama khususnya ya untuk respirator yang apa namanya fit ya yang harus fit yang nempel tadi kemudian untuk fit testing ini bisa dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif kalau kualitatif berarti disuruh menggunakan respirator kemudian dikasih bau-bauan masih tercium atau gak seperti itu nah kalau kita menyebutkan oh masih tercium artinya ada yang gak pas gitu apakah saiznya atau bentuk mukanya dan sebagainya nah kalau untuk kuantitatif maka disini menghitung jumlah kebocorannya ini menggunakan alat jadi seperti ini kalau untuk yang kualitatif ternyata you are first issued a respirator and have learned to put it on correctly you must make sure your respirator fits properly as part of a complete respiratory protection program the occupational safety and health administration OSHA requires fit testing to be conducted at least annually prior to being fit tested in any respirator you must have completed a medical evaluation which determines your fitness for wearing a respirator The proper fit of your respirator must be confirmed with the fit test before you wear the respirator in a contaminated atmosphere. This must be done for all tight-fitting facepieces. If you use a facepiece with a positive pressure system, it must first be converted to negative pressure prior to fit test. Qualitative fit tests are appropriate for fit testing all tight-fitting respirators except negative pressure full facepiece respirators used in environments where the concentration is greater than 10 times the occupational exposure limit. One type of qualitative fit test can be performed with a mist that contains either saccharin, which is a sweetener, or a bitter-tasting substance known as fitterics. The test process is the same for both test agents. Your instructor will tell you which material will be used for your fit test. This test is valid for any particulate respirator, or any gas and vapor respirator with particulate filters. The particulate filters are used so that only facepiece fit is tested. The qualitative fit test must be repeated at least once a year to ensure that your respirator continues to fit properly. If your respirator doesn't fit well enough to pass this test, you will need to refit your existing respirator, or try a different size or style of respirator until you pass the test. Because this is a taste test, you cannot eat, drink, or chew gum for 15 minutes before the test. The first step is a sensitivity check. It establishes your ability to taste the test agent. You don't wear your respirator for this step. Your instructor will place a hood over your head. It should be positioned so that there is a space of about six inches between your face and the hood window. This allows free movement of your head. Using nebulizer number one, containing the sensitivity solution, the instructor will initially spray 10 squeezes into the hood through the hole in the window. You must breathe through your mouth and extend your tongue slightly. If you taste the test agent at any time during the 10 squeezes, tell the instructor. If you can't taste the test agent after 10 squeezes, the instructor will put an additional 10 squeezes into the hood. If the taste is detected during the second 10 squeezes, the test is completed and recorded as 20. If you still can't taste the test agent, the instructor will add 10 more. If the taste is detected during the third set of 10 squeezes, the test is completed and recorded as 30. If you still can't taste the test agent after 30 squeezes, the test is over. You can't be tested using this material. Once it has been determined at what level, 10, 20, or 30 squeezes, you can taste the test agent, you'll remove the hood and wait a few minutes to clear the taste from your mouth. So your mouth with water may be helpful. Next, put on your respirator following all instructions for proper fitting, including a user seal check, as taught during your training session. The instructor will place the test hood over your head again and position it so you have about 6 inches between your face and the window. Now, using nebulizer number 2, the instructor will spray the fit test agent into the hood using 10, 20, or 30 squeezes, depending on the number of squeezes needed to taste the test agent. To maintain the concentration of solution during the test, the instructor will inject one-half the number of squeezes used at the beginning of the fit test, 5, 10, or 15, every 30 seconds thereafter. Continue to breathe through your mouth during the entire test. Perform the following exercises for 60 seconds each, as directed by your instructor. One, breathe normally. Two, breathe deeply and regularly. Three, turn your head from side to side, stopping for a breath at each side. Four, nod your head up and down, holding at each position for one or two breaths. Five, talk. Read the rainbow passage slowly out loud. Six, bend over. Bend at the waist as if touching your toes. Be sure to hold on to the hood when bending over. You may substitute jogging in place for this exercise. Seven, breathe normally again. If at any time during the fit test, you detect the same taste you did during the sensitivity check, inform the instructor immediately. It means that your respirator does not fit properly. You must then refit your existing respirator, or select a different size or style of respirator. Once you clear the taste of the test agent. Yeah. Nah, kemudian ini adalah kuantitatifnya. That works. I have two fit respirators set up prepared for fit testing. I'm a full-face respirator with a fit test adapter, and I have an N95 filtering face piece respirator probe for fit testing. Ben will put this on and demonstrate how real-time mode can help learn how to adjust the respirator. So I'm using a port account in standalone mode. I've already completed the daily check. I've connected the clear sample tube to the fit test adapter, and the other end of the twin tube to the respirator. From the activity screen, I simply hit real-time, and it starts in a real-time mode. So as Ben's making his adjustments, the instrument is doing an ambient measurement, like in a fit test, and then it's going to measure from inside the respirator. And we'll get a display measured here pretty soon, and we're looking full. Put your finger through the face piece seal and break the seal real quick and let go. And we'll watch the screen change within a few seconds, it drops way down, and then it will recover. So it shows if they're... Ya, itu adalah video dari kuantitatif fit testing. Nah, selanjutnya, mengenai perawatan respirator mengacu ke OSHA bahwa diperlukan untuk mengganti catridge secara berkala. Kemudian mungkin kalau menggunakan respirator yang bisa possible, kita lihat kalau sudah rusak, kemudian atau memang sudah kotor, maka harus segera diganti. Nah, selain itu untuk yang rius, maka harus membersihkan respirator, dicuci dengan memberikan desinfektan. Kemudian menyimpan respirator juga menjadi sangat penting, karena kalau disimpannya di area yang terkontaminasi, maka nanti respiratornya juga menjadi terkontaminasi. Kemudian respirator ini harus disimpan di area yang bebas dari debu, kemudian tidak terpajan cahaya matahari secara langsung, tidak terpajan suhu yang ekstrim. Selanjutnya, respiratory training. Dalam training apa saja yang perlu kita sampaikan? Yang pertama adalah alasannya, why, mengapa mereka memerlukan respirator? Kenapa respirator ini perlu digunakan? Kemudian sifat dari respiratory hazardnya dan konsekuensinya apa jika tidak fit, maka ini kaitannya tadi dengan bentuk jenggot dan sebagainya. Kemudian kemampuan dan limitasi dari masing-masing respirator, cara visual check, donning dan doffingnya, juga ini nanti akan dilatihkan pada saat respiratory training. Bagaimana membersihkan dan menyimpan respirator, juga nanti akan disampaikan di dalam respiratory training. cara menggunakan dalam keadaan emergency, kemudian mengenali medical sign dan symptom yang dapat membatasi keefektifan penggunaan respirator. Selain itu juga bagaimana melakukan seal check dan peraturan-peraturan lain terkait dengan penggunaan respirator di area kerjanya. Mencuci respirator, nah ini untuk yang reusable respirator, dicucinya sesering mungkin, sesuai kebutuhan, terutama sebelum digunakan oleh pekerja lain. Misalnya respiratornya ini dipakai oleh beberapa karyawan, jadi misalnya untuk beberapa sif, nah sebelum digunakan oleh sif selanjutnya, harus dicuci dulu, dikasih desinfektan, baru bisa digunakan oleh pekerja lain. Kemudian emergency respirator harus dicuci setiap kali digunakan, dan menggunakan air hangat serta sabin. Kemudian jangan lupa untuk mengevaluasi program-program yang telah dibuat di dalam RPP tadi. dan ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, terkait dengan respiratory protection program. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silahkan. Baik, terima kasih Bu Mila. Ini ada Pak Alek yang izin bertanya, Bu. Silahkan dari Pak Alek. Terima kasih Bang Adriana, selamat moderator. Sorry Bu, tadi ke mute, padahal sudah ngomong juga. Oh gitu ya, udah panjang lebar ya tadi. Iya Bu. Sudah ngomong gitu kan, cuman loh kok enggak ini, jangan-jangan koneksi saya. Rupanya masih ke mute. Oke, sekarang udah jelas nih suaranya. Silahkan. Jadi saya langsung buka aja mute-nya sebelum itu. Iya Bu, menarik Bu, terkait materi respirator sebelumnya. Terima kasih Bu, saya udah daftar juga Bu di IHA Group, jadi bisa menjadi Guardian of Worker Health lah Ibu. Oh iya, Guardian of Worker Health. Kok enggak bilang-bilang, Lek? Ditawarin. Iya silahkan Bapak Ibu, daftar. Benefitnya banyak banget itu. Alhamdulillah. Bu Miran nawarin sama Alek doang. Semua ditawarin loh Pak, Ibu. Baik Bu, nanti kami. Iya. Iya Bu, saya mau nanya Bu, terkait ini pertama terkait isu kondisi sekarang Bu, gimana sebenarnya kemarin itu sudah menjadi pembahasan kita juga terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkes Bu. Dimulai dari 382, eh 328, baru 382 ya, terkait industri dan ini. Nah, kalau melihat di sektor pertambangan, kita kan ciri khasnya itu Bu, banyak peralatan yang besar-besar, kemudian, daya muatnya pun juga besar, sehingga diperlukan ruang kontrol untuk contohnya seperti heavy duty book yang bisa berpuluh ton, bahkan ratusan ton. nah kabinnya itu kan sudah dilengkapi dengan AC. Cuma yang menjadi challenge adalah pekerjanya kan atau workernya ini tidak bisa 24 jam bekerja, sehingga ada sistem safe. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, terkait respiratori, kemudian terkait pandemi COVID ini, jika AC-nya itu digunakan juga, apakah si pekerja masih memerlukan masker, kalau misalnya diperlukan masker yang seperti apa Bu. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan fire rescue Bu, jadi, dari materi Bu tadi sudah menyampaikan bahwa kebetulan ada event juga Bu, kalau dipertambangan namanya EFRC Bu, Indonesian Fire Rescue Competition and Challenge. Nah, di sini Fire Rescue-nya menggunakan pakai SCBA. Nah, sebelum digunakan, dia kan harus mengecek dulu pressure gate yang ada di tabung gas oksigen. Cuman, ketika dipakai oleh si pekerja tersebut, gimana sih Bu cara mendeteksi kebocoran halus? Mengingat yang Ibu bilang tadi kan, bisa melalui partikel-partikel kecil. ukurannya pun di 60 rambut dibagi 60 ukurannya seperti itu Bu. Iya. Nah, kemudian satu lagi Bu, yang ketiga, kalau di pertambangan itu kan kejadian tanggap darurat kan tidak direncanakan, tetapi petugasnya atau seorang fire rescue itu harus sedia setiap saat. Nah, yang menjadi challenge juga nanti penggunaan respiratorinya apakah nanti bisa tukeran. Nah, ini diperbolehkan enggak Bu, kalau di konsep health-nya Bu. Mengingat nanti shift-shiftnya banyak, tapi penggunaan alatnya pun juga mungkin variabelnya tetap seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih banyak Pak Alex atas pertanyaannya. Cukup banyak ya, ada tiga pertanyaan. jadi yang pertama kalau untuk operator yang di dalam kabin. Di dalam kabin sendiri sebetulnya sudah ada AC ya. Kalau untuk sistem fresh air-nya bagaimana ya di dalam kabin tersebut? Nah, kalau biasanya fresh air itu Bu, kalau yang setahu saya atau mungkin teman-teman bisa nambahin, biasanya kan dilakukan pemeriksaan itu ada P2H Bu, pemeriksaan harian, tetapi dia cuma terkait dengan fungsi hidup atau tidak. Tetapi kalau pemeriksaan detailnya perusahaan itu kenal komisioning namanya Bu, tapi bukan komisioning yang seperti kita diminta di peraturan tapi per enam bulan uji kelayakan per enam bulan atau per berkala untuk melihat isi dalam AC-nya. Seperti itu Bu. Oke. Jadi untuk menentukan apakah dibutuhkan respirator atau tidak, salah satunya adalah kita perlu data monitoring. Jadi diukur dulu berapa pajanan debu ke personalnya, ke pekerja tersebut, meskipun di dalam kabinnya. Di dalam kabin lebih ke kita juga ingin mengevaluasi performance dari sistem ventilasi yang ada di dalam kabin tersebut. Jadi dilihat ada pajanannya atau tidak. Cara melakukan pengukurannya adalah alat samplingnya ditempelkan sedekat mungkin pada breathing zone. Kalau tidak salah saya pernah sampaikan ya breathing zone itu 30 cm di sekitar mulut dan hidung ya. Jadi hemisfer 30 cm jadi seperti kita pakai helm ukuran 30 cm nah itulah area breathing zone. Alat untuk sampling debu dan gas-nya dipasang di area breathing zone tersebut. Nah kita lihat apakah ada konsentrasi debu ataupun gas yang sifatnya toksik pada breathing zone tersebut. bila misalnya ada maka diperlukan respirator. Jadi kabin dengan AC ini kan sebetulnya sudah engineering control ya. Nah engineering control ini masih perlu dilengkapi dengan respirator atau tidak maka kita perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu. Gitu Pak Alex. Itu yang pertanyaan pertama. Nah so far pernah dilakukan enggak ya Pak Alex sama teman-teman tambang untuk pengukuran debunya? Kalau di saya Bu waktu pengawasan belum pernah Bu karena melihat di situ pun yang diinspeksi rupanya kalau kita tidak membawa alat ya terlihat aman-aman saja. Cuman yang terkait pandemi COVID ini menjadi isu kita juga takutnya bisa melalui AC tersebut yang mensirkulasi area kabin kira-kira seperti itu Bu. Nah kalau misalnya kondisinya adalah ada salah satu operator yang positif COVID gitu mungkin ya? Iya Bu benar Bu. Apakah dia itu si virusnya bisa stay di sana gitu ya? Iya. 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 Menurut saya sih very likely bisa. Bisa mengkontaminasi AC sistem ventilasi bahkan semua permukaan yang ada di dalam kabin tersebut. Jadi kalau misalnya suatu kabin teridentifikasi ada orang yang positif COVID setelah menggunakan kendaraan tersebut maka dia harus disinfeksi total. Seperti itu. Jadi semua permukaannya dibersihkan, sistem ventilasinya juga dibersihkan, kalau diperlukan malah pakai sinariu visi juga ya kalau diperlukan untuk memastikan bahwa COVID-19 virus SARS-CoV-2 ini memang sudah mati gitu, sudah tidak ada. Jadi itu penting untuk dibersihkan disinfektan seluruhnya. Nah kemudian terkait dengan fire rescue. Kalau fire rescue ini dia kan menggunakan SCBA ya. SCBA itu kan dia supplier gitu ya. Jadi udaranya disupply dari belakang, jadi di dalam masknya dia, full face-nya dia itu, dia pakenya full face atau half face ya? Biasanya full face bu. Full face. Kalau full face itu berarti udah positive pressure. Artinya tidak akan ada kebocoran dari luar ke dalam karena udaranya mengalir dari dalam ke luar. Gitu. Nah oleh karena itu tidak diperlukan adanya fitting tes. Kalau yang fitting tes itu memang diperlukan untuk tight fitting respirator yang tidak ada supply udara. Seperti itu Pak Alex. Sedikit feedback bu. Jadi yang untuk di kabin itu kalau misalnya kita rekayasa secara administrasi artinya terkait pandemi bu. Saya lebih fokusnya ke situ. Secara administrasi di mana si pekerjanya itu dulu dipastikan sehingga memang dia tidak carrier ataupun tidak menjadi pekerja yang bekerja untuk alat berat sehingga nanti untuk pembersihan AC ataupun respiratory di kabin itu tidak terlalu besar effortnya. Takutnya kan menimbulkan pesan yang lebih besar. Betul. Jadi itu kita sebut eliminasi. Eliminasi. Sumber COVID-nya ini orang-orang yang sakit kita eliminasi dulu. Cuman kalau memang sudah ini ya terpaksa yang Bu Mila tadi bilang ya desinfektan ataupun pakai sinar UV. Betul. Kemudian Bu feedback yang nomor 2 Bu terkait fire rescue berarti apa namanya hanya dipastikan pada waktu persiapan tool equipment aksesoris TA dari alat-alatnya SCBA itu dipastikan pressernya sudah sesuai nggak untuk berapa lama dia melakukan tanggap darurat tetapi ketika sudah dipakai yang full harness itu sudah dipastikan tidak ada kebocoran seperti itu Bu iya betul dan juga mungkin perlu dicek isinya perlu nggak sih Pak Alex karena kan pernah juga kejadian di mining bukan mining di migas jadi yang kerja di dalam air ya dia mau ngecek pipa di dalam laut gitu terus dia ngambil tabung gasnya warnanya sama tapi ternyata isinya argon waduh iya terus fatality kematian biasanya ada pengecekan Bu terkait pressure kemudian ada perhitungannya dengan pola napas fire sekian jumlah pressernya sekian kemudian berapa waktu yang didapat nanti dikasih spare waktu supaya dia bisa back to home gitu Bu ya plus mungkin dipastikan isinya ya isi tabung iya bener Bu iya kalau isi tabung gas itu kan ada pewarnaan ya kalau dari nakar tapi saya juga kurang paham sih warna-warnanya ada yang biru ada yang merah ada yang putih biru gitu kayaknya ada arti-artinya tersendiri tuh tapi kalau untuk SCBA mungkin khusus ya pewarnaannya tempat tambang yang saya kunjungin Bu sama Bu ya ada pewarnaannya Bu karena relatif sama Bu antar SCBA masing-masing perusahaan yang penting jangan salah isi aja ya karena itu pernah kejadian di migas jadi dia pakai argon Bu untuk penapasan Argon itu kecampur warnanya sama gitu tabungnya ternyata isinya peliru ada mungkin pada saat misi atau gimana enggak tahu dimana lah itu letak ininya kesalahannya oke nah kemudian tadi terkait dengan ini ya respirator yang boleh dipakai gantian atau enggak gitu ya Pak Alex ya ya benar Bu ya boleh boleh ya tapi dalam kondisi COVID seperti ini memang yang paling penting itu dipastikan bahwa tidak ada yang apa PDP ya tidak ada yang memang dia penderita COVID kemudian juga nah ini agak sulit ya kalau untuk ODP kemudian orang tanpa gejala OTG gimana tuh ya mungkin untuk mereka yang masuk ke tambangan sebetulnya sudah ada pengecekan ya Pak Alex ya bahwa mereka tidak menderita COVID gitu ya tidak membawa COVID juga dengan swab test kemudian PCR gitu ya untuk perusahaan yang saya sampling Bu mereka menetapin protokol internal memang dilakukan rapid test atau swab test kemudian pemeriksaan suhu tubuh dan kondisi tubuh apakah dia pilek batu atau segala macam yang sudah ada Bu oke ya memang kalau rapid test itu kan ini ya validitasnya cukup rendah bisa jadi yang positif menjadi false positive artinya sebetulnya dia negatif gitu kalau lebih akurat sebetulnya dengan PCR namun biaya mahal dan juga gak nyaman juga kan ya kalau dilakukan swab test juga tidak nyaman ya mungkin saya rasa peraturan perusahaan-perusahaan sudah menerapkan protokol yang terbaik lah dalam rangka protokol kesehatan ini memang pada dasarnya bisa digunakan ya untuk yang reusable respirator itu digunakan bersama bisa namun pada saat gantiannya itu harus didesinfektan dulu dicuci didesinfektan baru bisa digunakan oleh shift selanjutnya seperti itu Pak Alex siap Bu terima kasih Bu Mila baik silahkan kalau ada pertanyaan yang lain ya silahkan kalau ada teman-teman yang lain untuk bertanya sama Bu Mila saya lebih dalam mungkin kalau ada masukan juga boleh silahkan saya nanya aja lagi boleh Bu ya silahkan karena yang lain gak ada yang nanya saya nanya aja deh mau belajar sama Bu Mila nih semoga bisa jawab ya saya gak saya yang gampang-gampang Bu Presiden mau nanya nih Bu apa namanya cara yang tepat menentukan sebuah respirator itu sudah harus diganti karena kan apa namanya seperti itu terima kasih iya oke jadi kapan kita harus diganti respirator gitu ya respirator itu ada yang memiliki ESLI apa ya ESLI itu Self Life Estimated Self Life Indicator jadi ada beberapa respirator yang memiliki indikator warna kemudian kalau warnanya sudah berubah maka dia harus ganti gitu utamanya untuk kontaminan gas dan uang namun untuk partikel mungkin kita lihatnya secara fisik malah apakah ada robek di filternya atau misalnya sudah kelihatan kotor sudah banyak debunya maka itu harus diganti gitu jadi memang belum semua respirator itu memiliki indikator seperti itu mungkin maslar makanya itu yang jadi isu kan artinya bahwa kadang kan yang yang gak punya indikator akhirnya ya sudah lah apa namanya karena kan tergantung berkonsentrasi gas dan di tempat kerja juga kan artinya bahwa kita gak tahu ketika posisi dia dipabrikan dia dikonsentrasi berapa seperti itu nah akhirnya kan banyak seperti ini bukesnya gimana rasa bau gak nah kalau bilang kalau udah rasa bau berarti harus ganti gitu kan nah padahal sementara ketika sudah rasa bau gitu kan berarti dia sudah mulai sudah masuk juga gitu kan seperti itu atau yang kedua yang kita khawatirkan adalah kalau dia sudah terbiasa dengan lingkungan itu baunya pun sudah gak kerasa jadinya gitu nah berarti belum ada cara yang sangat efektif ya bu ya kecuali untuk menentukan gitu ya atau bisa dipukul rata misalkan atau gak ada rumus gitu misalkan kalau konsentrasinya berapa dari hasil samping lingkungan gitu kan terus dengan nilai protektifnya berapa sehingga kita bisa adjust oh ini hanya bisa beberapa lama gitu bisa gak bu kasih belum ada belum ada ya oke pemeriksaannya secara fisik aja kotor atau enggak ada robek atau enggak kemudian apa si filternya ya misalnya N95 ada yang robek ada rusak lipat atau gimana nah itu kemungkinan terjadi kerusakan lah secara fisik jadi oke kasih bu ya sama-sama makasih teman-teman yang lain apakah ada yang bertanya saya bu bilang nah kalau di saat ini eksistik saat ini ditambang sebetulnya gimana sih kondisinya bapak ibu semua apakah mereka sudah konsisten menggunakan respirator gitu kalau ada tanya saya aja tanya bu silahkan silahkan di jam saya sebagai inspektur tampang tadi ibu Mila nanya tuh ditambang gimana ini inspektur yang jawab kalau saya sudah lama kalau ditambang kalau ditambang itu kan kita kan ada penggolongan ya ada tambang kecil tambang besar nah sebetulnya debu ini banyak terkonsentrasi kalau di batu bara itu di crushing crushing di pertama untuk gerus batu bara kemudian kalau ditambang tambang kecil itu seperti temang-tambang batuan ya itu banyak sekali itu bu nah yang menjadi masalah adalah temang-tambang kecil itu memang saat ini belum belum apa ya belum ada kesadaran yang lebih untuk memakai pengaman atau respirator itu kuali kalau temang-tang besar seperti pipo mereka sudah menggunakan alat pengaman yang cukup bagus dan sudah mengikuti Nile Standard nah saya bertanya Bu oh dulu kita pernah ke private underground itu itu kan debu banyak sekali TDIL khususnya yang ditambang blockheading yang meruntuhan itu ya terutama debu-debu yang dikubatkan oleh logam ya silica nah tadi menarik apa yang Bu sampaikan tadi ada PEL ya atau permissible exposure limited nah dalam menentukan itu kan ada banyak standar yang digunakan terutama untuk teman-teman gede seperti tripod itu bisa masuk ke MSHA atau juga mungkin EJ yang 2005 atau 2006 nah saya lihat di beberapa referensi yang digunakan oleh itu ada sedikit perbedaan Bu terutama di faktor koleksi ya ya sebetulnya yang mana yang yang sangat bagus untuk kita gunakan Bu jadi standar itu penentuan KL tadi kan itu penting sekali ya Bu terus yang kedua untuk bu yang di bawah tanah tanah di underground tadi itu kan kelihatan itu Bu mestinya mungkin untuk industrial hijien mungkin akan lebih baik dibicaranya di persikahan atau di preventive nah di preventive itu kan bagaimana caranya Bu di samping tadi Bu cerita tentang kontrol secara terima kasih terima kasih terima kasih pertanyaannya yang pertama mengenai nilai ambang batas PEL kalau di Amerika sendiri dia ada dua nilai ambang batas ini ada yang PEL yang dikeluarkan oleh OSHA kemudian yang tadi ACGIH tadi dia mengeluarkan TLV ACGIH nah untuk yang dikeluarkan oleh ACGIH dia sifatnya itu rekomendasi gitu sementara kalau yang PEL itu yang mandatori nah untuk PEL ini umumnya dia lebih tinggi dari yang ACGIH gitu ya atau TLV kenapa dia lebih tinggi karena kalau yang OSHA ini mempertimbangkan bisnis mempertimbangkan politis mempertimbangkan sudah ada atau tidak engineering controlnya yang bisa menurunkan pajanan seperti itu dan sebagainya sementara kalau yang ACGIH ini dia hanya melihat dari hasil studi toksikologi sehingga dia membuat rekomendasi nah yang mandatori diterapkan di Amerika adalah yang PEL jadi yang punya legal aspek itu adalah yang PEL kemudian kondisi di Indonesia bagaimana kita mau pakai yang mana gitu nah di Indonesia sendiri sebetulnya kita sudah punya nilai ambang batas dari Permenkes nomor 70 tahun 2016 kemudian juga dari Permenakar nomor 5 tahun 2018 jadi menurut saya mungkin baiknya kita refer ke NAB-nya Indonesia gitu tapi kalau kita mau bandingkan dengan NAB luar juga also fine boleh-boleh aja atau kita kan berharap yang paling ketat gitu ya Pak Adrian ya yang paling ketat yang paling melindungi kesehatan itu yang kita ikuti mungkin yang pertama terkait dengan PL kemudian untuk underground ini memang menarik ya untuk underground itu debunya tadi banyak sekali kemudian juga yang perlu diperhatikan dari debu tersebut ada silikanya atau enggak karena silika itu dia kan karsinogenik ya artinya dapat menyebabkan cancer kalau kita bicara karsinogenik meskipun punya NAB-nya sebetulnya di dalam tubuh itu dia tidak ada batas aman untuk karsinogenik jadi sekecil apapun meskipun di bawah NAB dia dapat menimbulkan dampak ya di dalam tubuh kita oleh karena itu memang untuk menghadapi yang karsinogenik ini proteksinya ya harus yang terbaik jangan sampai menimbulkan dampak kesehatan dalam jangka waktu yang panjang nah kalau untuk di underground sendiri mereka kan sudah ada ini enggak sih pak eksosnya kan enggak ada ya apa bu apanya bu eksos ekshausnya oh ventilasi ada bu ada ya jadi eksos debu-debu dari pertambangannya mungkin sudah disedot gitu ya sistem ventilasi ya disedot ada yang disedot ada yang disedot ada yang udara yang disupply ya suplai bersih ya suplai udara bersih kemudian ada yang ada yang disedot nah meskipun sudah ada tapi kita perlu memastikan efektivitas dari sistem ventilasi yang ada yaitu dengan melakukan monitoring pengukuran betul enggak sih tidak ada konsentrasi debu lagi di area kerja tersebut betul enggak sih tidak ada emisi SOX NOX dari kendaraan besar kan ada kendaraannya pasti ya di dalam ya nah itu dia bahan bakarnya apa solar ada sebagian yang itu sudah listrik ada yang sudah solar oh gitu kalau yang sudah listrik insya Allah tidak ada lagi emisi SOX NOX COX itu sudah tidak ada lagi kalau yang listrik ya tapi kalau masih pakai solar berarti akan ada potensi asap juga gitu disitu tadi ada diesel particulate matter DPM kemungkinan ada nah kemudian yang harus dipertimbangkan lagi kalau underground radiasi radioaktifnya ya ya dia ada apa radiasi pengion atau enggak alfa, beta, radon toron, urani dan sebagainya nah itu juga perlu dilakukan monitoring nah terkait dengan yang radiasi juga ini perlu mendapatkan perhatian juga ya karena radiasi itu juga dapat menyebabkan mutagen karsinogen juga mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Adrian kalau yang terkait dengan MSHA itu boleh dengar ke Bu? ya MSHA itu main oh iya 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 itu gak kenal permenangkat kalau salah Bu oh iya dibandingkan aja MSHA punya PL sendiri ya iya punya NAB sendiri NAB sendiri oke ya bisa dibandingkan aja jadi kalau misalnya mau refer ke situ karena spesifisitas ya karakteristik pekerjaan yang spesifik jadi mungkin memang akan mengatur ke MSHA boleh-boleh aja tapi perlu dipelajari juga seberapa jauh sih deviasinya dari peraturan yang ada saat ini misalnya dari permen kes maupun dari permen akar seperti itu Pak Adrian terus kalau untuk pencegahan itu gimana Bu yang apa namanya preventive dari sisi preventive sebelum biar apa namanya biar debunya gak karu-karuan gitu kan betul jadi mungkin kita lihat dari engineering kewalaunya mungkin ya tadi yang mengenai sistem ventilasi kemudian sistem ventilasinya ini pasti kan butuh maintenance yang baik supaya dia juga performance-nya baik gitu kemudian selain sistem ventilasi mungkin yang pembahasahan itu ya dengan menggunakan water ya dengan menggunakan water atau ada juga yang menggunakan kayak surfaktan kayak deterjen gitu ya nah itu juga metode-metode yang sifatnya engineering control gitu kemudian administratifnya juga mungkin perlu dilihat bagaimana health surveillance-nya pengecekan kesehatan kepada pekerjanya yang paling penting lagi juga monitoringnya dilakukan secara berkala pengukurannya apakah satu tahun sekali kalau mengacu ke permanent case dan permanent akar kan setiap tahun ya dilakukan pengukuran health risk assessment setiap tahun mungkin di tambang juga bisa diterapkan seperti itu pengukuran baik bu terima kasih kalau tadi bu kalau ibu tadi tanya itu itu kalau untuk teman-teman besar seperti yang memang mereka udah dulu ya bu tentang debu tapi kalau untuk teman-teman kecil yang ber sepengetahuan kami selama ini yang ketemu di lapangan ya biasa aja bu gak boro-boro pakai maskernya kami juga sempat traitar ini ke tambang-tambang itu ibu tambang-tambang batuan yang batunya itu digurus ya ke daerah-daerah dan itu memang sangat memprihatinkan sekali ibu jadi boro-boro pakai masker helm juga enggak lebih kelihatan di luar di prepot memang sudah sedikit alamnya sudah naik standar dan sebagainya ibu memang challenging untuk industri kecil ini tidak hanya pertambangan kecil tapi juga industri manufaktur kecil itu mereka dari sisi sumber daya sumber daya keuangannya finansialnya kemudian sumber daya manusianya juga kemudian juga manajemennya gitu budaya organisasinya belum belum ke arah health and safety itu masih kurang mereka masih mikirin gimana sustain gitu ya gimana besok masih bisa beropin kayaknya masih seperti itu jadi memang diperlukan pendekatan yang khusus untuk industri kecil ini namun tetap kita harus bisa kalau dari SDM sendiri nge-push sampai ke mining yang kecil kan ya harus terjamah mereka harus terjamah mereka juga harus memahami pentingnya kesehatan gitu karena kesehatan ini mahal gitu kemudian juga mempengaruhi produktivitas kalau semua karyawannya sehat pasti produktivitas akan baik gitu namun kalau sakit ya berarti produktivitasnya ada kemungkinan menurun seperti itu mungkin tapi perlu butuh mereka di-educate baik ya mungkin saya ada pengalaman juga di tambang yang informal yang kecil ya tambang adat ya istilahnya ya ya IPR ya mereka memang sangat terbatas banget dalam aspek keselamatan tambangnya sangat terbatas kemudian dari pengetahuannya juga lemah gitu oleh karena itu butuh banget justru peran serta semua pihak mungkin juga bisa menggandeng LSM atau NGO seperti apa ya kalau di tambang itu ada balifokus kalau masalah ya ya bu ada balifokus banyak bu ada kita bisa memanfaatkan mereka juga sih untuk edukasi sebetulnya terus waktu itu saya sempat ketemu juga ada beberapa NGO yang aktif di tambang terutama waktu itu terkait dengan Mercury ya facing out Mercury 2020 nah sekarang insya Allah kan sudah tidak digunakan lagi ya Mercury di 2020 ini bu di tambang-tambang kecil itu kalau ya apa ya safety officer atau mungkin apalagi industrial hijennya bu enggak 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 punya sama sekali gitu enggak ada mungkin kategannya juga enggak salah ya industrial hijen iya bu dilemanya bu yang teman-teman iup-iup kecil itu kan jadi kan ada iup yang perorangan ada iup yang kecil yang baik-baik kan banyak sekali itu di daerah-daerah itu juga bagian dari tugas kita juga mau ikut nanti tinggal bilang aja Pak Warit bu nanti saya dampingi bu iya siap iya kayaknya teman-teman yang inspektur teman-teman harus semangat mungkin pada saat melakukan pengawasan juga sambil edukasi iya bu iya mungkin ada momen-momen sambil ngasih training atau sambil safety moment apalah gitu iya bu nampaikan ilmunya bu Mila iya baik teman-teman yang lain sekarang sudah pukul 9.37 ya lewat sedikit apakah masih ada pertanyaan atau saran ya bu ya atau juga sharing sharing pengalaman selama di lapangan misalnya dari teman-teman inspektur lain Pak Ales gitu kan ada Pak Alex kemudian Pak Depa Pak Mersi kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.